Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di pembelajaran matematika Saat ini kita akan membahas dasar-dasar dari perhitungan Nah sebelumnya, disini mari kita hitung dulu Berapakah jumlah beruang, berapakah jumlah gajah, dan berapakah jumlah dari domba Nah betul ya, jadi kita disini memiliki 1 beruang, ada 2 gajah, dan 3 domba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama youtube channel saya, Nana Sriyadi Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat video pembelajaran powerpoint Dengan karakter animasi bergerak, mengikuti gerakan dan suara kita Nah pertama, disini kita harus menginstal aplikasi Lumi Yang harus diinstal di hp kita, dan yang kedua di komputer atau di laptop kita Oke, pertama kita download di hp kita melalui playstore Nanti disini kalau kita baru pertama kali menggunakan Saat kita membuka aplikasi tersebut, kita diminta untuk selfie Agar aplikasi tersebut secara otomatis membuat karakter yang mirip dengan diri kita Setelah itu kita harus login untuk membuat akun di Lumi Kita bisa login pakai akun google maupun akun facebook atau mendaftar langsung di Lumi Nah selanjutnya, kita harus menginstal aplikasi Lumi di komputer kita Link deskripsinya ada di bawah ini Nah di aplikasi Lumi di komputer kita, kita harus login dengan akun yang sama Yang kita login di handphone kita Agar karakter yang dibuat di handphone kita akan masuk ke Lumi yang ada di komputer kita Lalu kita buka aplikasi Lumi Live Ini akan terkoneksi dengan Lumi yang di handphone kita Yang sudah kita buat karakter animasinya Kita tunggu sampai karakternya muncul Nah seperti ini ya Kita pilih karakternya Lalu untuk backgroundnya kita pilih yang warna saja Di sini kita pilih warna polos yang warna hijau Karena nanti background hijau ini akan kita hilangkan Selanjutnya Kita di sini bisa melakukan pengaturan voice mode Kita lakukan pengaturan dulu Untuk mikrofonnya ini menggunakan mikrofon yang aktif ya Nah kalau kita sekarang berbicara Maka karakternya juga akan berbicara Atau kalau laptopnya atau komputernya memiliki webcam Kita bisa melakukan video mode Jadi gerakan kita di sini akan terdeteksi Ataupun gerakannya sederhana ya Hanya gerakan menoleh Gerakan tangan sederhana saja Nah saya di sini mencontohkan yang voice mode saja Karena sudah ada gerakan tangannya sebenarnya Oke selanjutnya kita di sini Menggunakan bantuan aplikasi OBS Studio Nah di sini saya tambahkan scene baru Nah kita beri nama misalnya Video PPT Lalu kita klik OK Nah selanjutnya Di sini kita akan menambahkan background Berupa gambar Dari komputer kita Lalu kita browse Nah di sini saya menggunakan background ruang kelas seperti ini Lalu kita klik OK Kita sesuaikan ukurannya Di layar Ini papan tulisnya mau saya besarkan Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu saya juga akan menambahkan gambar Add image Saya pilih logo Camdigboot Yang akan saya letakkan Di pojok Kita rubah ukurannya Dan kita posisikan di atas Kecil saja seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita di sini akan menambahkan Video Capture Device Oke Nah di sini kita memasukkan dari Lumi Live Camera tadi Nah seperti ini ya Lalu kita klik OK Ini kita posisikan Dimana posisinya Sebagai presenternya Nah sebelumnya di sini kita harus Menghilangkan Yang warna hitamnya Di Video Capture Device Klik kanan Dan kita klik Filter Lalu kita tambahkan Crop Atau Path Nah ini kita akan menghilangkan yang di atas tadi Sama yang di kanan Di atas itu berarti top Kita masukkan angkanya 100 yang di kanan Masih kurang ya Misalnya 130 Oke saya kira sudah Nah seperti ini ya Kita atur besarnya Lalu kita tambahkan Filter lagi Klik kanan Filter Kita tambahkan Chroma Key Nah kita pilih warnanya yang Green Maka akan hilang background Berwarna Hijaunya Nah jadi seperti ini Sebagai presenternya Selanjutnya Kita di sini harus menyiapkan PowerPoint Seperti ini Lalu kita Slide Show Lalu kita klik Tombol Start di keyboard Dan kita masuk lagi ke OBS Lalu kita klik Tambah Dan kita pilih Display Capture Dan OK Oke Kita perkecil ukurannya Kita masukkan ke dalam Papan tulis Nanti saat kita Menjelaskan Kita fokusnya ke PowerPoint saja Yang di aplikasi OBS nya Ini akan otomatis Selanjutnya Di sini kita harus Mengatur Mikrofon Ini dari menu setting ya Menu setting Di audio Kita atur Mic nya Kita pilih ya Mikrofon yang kita gunakan Mikrofon apa Ini misalnya Mikrofon Clio punya saya Apply dan klik OK Ini kita perbesar Volumen nya Nah Seperti ini Preview nya Ini ya Mic nya sudah aktif Oke Selanjutnya Di sini kita bisa Mulai merekam Dan menutup Dari OBS ini Dan kita fokus ke PowerPoint nya Untuk mulai merekam nya Kita gunakan Dan klik start recording Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di pembelajaran matematika Saat ini kita akan Membahas Dasar-dasar Dari Perhitungan Nah Sebelumnya Di sini mari kita hitung dulu Berapakah jumlah beruang Berapakah jumlah gajah Dan berapakah jumlah Dari Domba Nah betul ya Jadi kita di sini Memiliki satu beruang Ada dua gajah Dan tiga Domba Nah ini adalah Contoh Operasi Hitung penjumlahan 6 ditambah 4 10 10 kurang 6 Itu 4 2 kali 4 Itu 8 Dan 4 bagi 2 Itu sama dengan 2 Nah di sini nanti kita akan Membahas dulu Konsep dari penjumlahan Perkalian Pengurangan Dan Pembagian Nah itu tadi Preview nya ya Lalu kita klik Start lagi Kembali ke OBS Dan kita klik Stop Recording Selanjutnya Kita masuk Ke Explorer kita Nah di sini kita akan Cari video yang sudah Kita rekam tadi Di menu video Nah ini ya Sudah masuk Kita coba lihat Hasilnya seperti apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali Di pembelajaran Matematika Saat ini kita akan Membahas Dasar-dasar Dari Perhitungan Nah sebelumnya Di sini mari kita hitung dulu Berapakah jumlah Beruang Berapakah jumlah Gajah Dan berapakah jumlah Dari Domba Nah betul ya Jadi kita di sini Memiliki Satu Beruang Ada dua Gajah Dan tiga Domba Nah ini adalah Contoh Operasi Hitung penjumlahan 6 ditambah 4 10 10 kurang 6 Itu 4 2 kali 4 Itu 8 Dan 4 bagi 2 Itu sama dengan 2 Nah di sini nanti Kita akan Membahas dulu Konsep dari penjumlahan Perkalian Pengurangan Dan Pembagian Oke seperti itu tadi Hasilnya Nah kesimpulannya Ini sangat Menarik ya Namun di sini ada Kekurangannya Menurut saya Yaitu gambar dari animasinya Itu agak berbayang Kurang jelas gitu ya Ya karena itu kan Lumileve ini Sebenarnya kamera virtual Nah jadi kualitasnya ya Memang Seperti itu Nah demikian tadi Cukup menarik Cara membuat Video pembelajaran 4 point Dengan karakter Animasi bergerak Yang mengikuti Gerakan kita Dan suara kita Secara real time Semoga Bermanfaat Terima kasih